Bicara tentang hujan, kita gak mungkin melepaskan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim Dalam surat Qaf ayat 9 ketika Allah berfirman Dan kami turunkan dari langit air hujan yang membawa keberkahan bagi kalian Jadi bicara air hujan adalah bicara keberkahan Dan keberkahan adalah kebaikan yang sangat besar dan sangat banyak Dan kita tahu bersama walaupun banyak terjadi banjir di beberapa titik Banjir-banjir ini dan musibah yang menyedot korban yang tidak sedikit Itu tidak serta-merta menghapus ayat ini di dalam Al-Quranul Karim Tidak serta-merta menghapus ayat ini dari surat Qaf Kenapa? Karena sudah jadi musibah misalnya Tidak, ayat ini tetap akan hadir di tengah-tengah kita sampai hari kiamat nanti Atau sampai nanti diangkat oleh Allah SWT Kita tahu bersama bahwa musibah atau kenikmatan Itu ditentukan bukan pada takdirnya Tetapi bagaimana kita merespon takdir tersebut Kan gitu ya Jadi bukan pada penyakitnya Tapi bagaimana Anda merespon penyakit itu Bukan pada kemiskinannya Tapi bagaimana Anda menikapi kemiskinan tersebut Itulah yang menentukan apakah kita akan mendapatkan Kenikmatan Atau kita mendapatkan sebuah bencana Atau bahkan hukuman serta adab dari Allah SWT Makanya tadi saya katakan Walaupun banyak korban Baik material dan bahkan ada korban jiwa Itu tidak bisa menghapus surat Qaf ayat 9 Ketika Allah mengatakan bahwa Air hujan adalah Keberkahan Dan kebaikan Kenapa demikian Karena ketika kita bicara tentang kebaikan hadirin Terlalu sempit ketika kita mentafsirkan kebaikan itu Hanya kebaikan materi dan duniawi Hanya ditafsirkan Kebaikan itu hanya kita tafsirkan dengan isi rumah kita saja Ada banyak kebaikan yang lebih mahal dari itu Makanya kan orang-orang beriman tuh Kalau kena musibah Itu Mereka selalu Teringat pada sebuah doa Doa ini Dibaca dan diajarkan oleh Rasul SAW Dalam hadith Imam Tirmiri Nabi kita Baginda Rasul SAW itu Berdoa Wa la taj'al Nyerang agama Jangan sampai nyerang akhirat Maksudnya itu pasti iya Contoh misalnya Seduruh isi rumah habis Jangan sampai Gara-gara isi rumah habis Karena banjir Kita jadi buruk sangka kepada Allah Kalau sampai titik buruk sangka kepada Allah Ini berarti musibah udah nyerang agama Udah bukan nyerang dunia lagi Atau misalnya Banjir kemarin tuh Itu kan Jam sebagian Ada Saya punya Teman di Kemang tuh Jam 2 malam Udah kebanjiran Di malam itu Jadi Kalau rumah saya Rumah orto Lebih tepat Itu Sebelum subuh Kita kebanjiran Alhamdulillah Sebagian Orang Itu Lupa Solat subuh Pada saat itu Kenapa? Karena sibuk Ngakut kasur Sibuk Mengamankan Laptop Ya Ibu-ibunya Sibuk Menyelamatkan Tas-tasnya Gitu ya Sama kotak Perhiasan Gitu Kotak perhiasannya Sih kecil Tapi Disana Ada cincin 10 karat Ada yang 15 karat Dan seterusnya Jadi malam tuh Kotak perhiasan Terhiasan Daripada rumahnya Sendiri Gitu ya Jadi Hadirin Allah Muliakan Jadi sibuk Menyelamatin Itu Tapi lupa Menyelamatin Salat subuh Nah ini repot Kita gak ingin Kasur itu Hanyut Tapi Kasur Hanyut tuh Jauh lebih baik Daripada Salat subuh Yang hanyut Pada pagi itu Karena Kalau salat subuh Yang hanyut Dan kerendam Berarti itu Musibah Udah nyerang agama Musibah Udah nyerang Agama Makanya Orang beriman itu Walataja'al musibah Karena Fidinina Ya Allah Jangan sampai nih Musibah aku ini Menyerang agamaku Jangan sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton